PENANGGAPAN PEGI SETIAWAN 26 Mei 2024, ia ditangkap setelah polisi menyebarkan 3 DPO. Namun Pegi Setiawan alias Perong menjadi satu-satunya pelaku yang ditangkap dari DPO tersebut. Sisanya dianggap tidak ada karena kurangnya alat bukti. 31 Mei 2024, tiga rekan kuli bangunan tempat Pegi bekerja, Suharsono alias Bondol, Suparman dan Ibnu memberikan keterangan di Titres Krimumpol dan Jawa Barat bahwa Pegi Setiawan berada di Bandung pada saat peristiwa pembunuhan itu terjadi di Cerebon. Usai kesaksian itu, pembuktian Pegi Setiawan sebagai pelaku oleh kepolisian kembali diuji. Sakatatal, terpidana yang telah menjalani hukuman 3 tahun penjara mengaku menjadi korban salah tangkap. Ia juga mengaku tidak kenal dengan Pegi Setiawan. Tidak hanya itu, Liga Akbar yang sempat bersaksi di kasus pembunuhan Fina dan Eki justru mengaku tidak mengetahui sebenarnya penganiayaan dalam kronologi peristiwa. Kuasa hukum Pegi Setiawan pun melawan. Mereka melaporkan akun media sosial Pegi yang diduga ada yang merubah. Tidak hanya itu, dengan berbagai pertimbangan, kuasa hukum Pegi kemudian mengajukan praperadilan dan sidang akan digelar pada 24 Juni 2024 mendatang. Namun polisi tak bergeming. 20 Juni 2024, Kejati Jawa Barat telah menerima berkas atas inisial nama tersangka PS dari Polda Jawa Barat dan akan melakukan penelitian berkas terlebih dahulu selama 14 hari sesuai KUHAB. Benarkah Pegi Setiawan adalah otak pelaku pembunuhan Fina dan Eki? Tim Liputan Aineus melaporkan. Pemirsa Polri merasa empati terhadap kasus kematian akibat pembunuhan sadis yang dialami Fina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Polri pun berkomitmen untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Kita perlu berempati kepada korban dan kita buktikan kepada masyarakat untuk kita kawal sama-sama, jangan sampai kasus ini menyimpang dari arahnya ataupun tersangka-tersangkannya menjadi lepas gara-gara ada oknum-oknum tertentu yang mau membela ataupun mau mengkondisikan sehingga kasus ini menjadi tidak menjadi terang-terang. Keterbukaan kepolisian ini dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada pihak korban terhadap kasus tersebut supaya bisa segera diajukan dan dinilai oleh pengadilan. Dinilai oleh hakim. Seperti hanya yang sudah dilaksanakan oleh ketujuh. Beralih informasi lain, Pemirsa Ketua MPR RI Bambang Susatio bersama para pengurus sentral organisasi karyawan swadiri atau SOCSI menghadiri sosialisasi empat pilar MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan ini sekaligus memastikan hubungan industrial antara pemerintah, buruh, dan pengusaha dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosialisasi empat pilar MPR RI bersama sentra organisasi karyawan swadiri Indonesia atau SOCSI digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Ketua MPR RI Bambang Susatio menjelaskan selama satu dekade terakhir, Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang luar biasa berhasil melalui berbagai tantangan global dan domestik. Ketua MPR RI juga menilai hadirnya keputusan Menteri Ketenagakerjaan atau Kepenaker, nomor 76 tahun 2024, tentang pendomaan pelaksanaan hubungan industrial, Pancasila yang merupakan tonggak penting dalam upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Tekanan ekonomi, termasuk kita sudah menyiapkan pemper untuk bila terjadi lombang pengurangan terkerja dari beberapa perusahaan beberapa perusahaan sudah terjadi pengurangan-pengurangan tapi saya suruhkan kepada Ketua Ketua Sopsi untuk tetap mandiri banyak peluang usaha yang bisa kita ciptakan hari ini dengan semakin banyaknya kemajuan teknologi. Sebelumnya pertumbuhan ekonomi nasional sempat terkontraksi selama empat kuartal pada periode tahun 2020-2021 yang menyebabkan perekonomian terjerembak pada jurang resersi. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 mencapai lebih dari 7 persen dan untuk pertama kalinya semenjak krisis moneter 1998 Indonesia mengalami penurunan PDB hingga minus 3,49 persen. Dari Jakarta, Abdul Ajis dan Nadiva Aynis melaporkan. Pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN masih membawa harapan bagi Jakarta untuk menarik arus investasi sebab menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Beni Agus Chandra Jakarta yang tidak lagi sebagai ibu kota justru memberikan kesempatan masuknya investasi baru. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara atau IKN dimilai masih membawa harapan bagi Jakarta dalam menarik arus modal investasi. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Jakarta Beni Agus Chandra mengatakan peralihan status Jakarta yang tak lagi sebagai ibu kota justru memberi kesempatan masuknya investasi baru. Sektor pemerintahan mungkin akan cukup ya Sektor logistik dari komunikasi dari pariwisata ya dan sebut ya logistik dari lokasi kegiatan itu akan berlalu jadi memang harus diakui dengan pindahan IKN sektor pemerintahan atau sektor-sektor lain akan cukup lebih lanjut Beni menjelaskan investasi di Jakarta tetap akan ada seiring dengan rencana pemerintahan untuk membuat Jakarta sebagai wilayah khusus pasca pembinaan ibu kota ke IKN dari Jakarta Anggita Maura Guntur Julkarnadi AINews melaporkan 67% jemaah haji Indonesia memilih nafar awal dan sudah meninggalkan Mina pada 12 Zulhijjah informasi haji akan kami hadirkan usai jadah tetap lagi selamat menikmati selamat menikmati